Ya, sama-sama sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Kang Kanda Englari Indonesia, sama-sama sekalian Saya baru mudik dari Bali Dan tiba di Bandara Kusen Dan saya akan mencoba Arus mudik Melewat jalur tol Ke Zondaw, ya, katanya sudah dibuka ya Untuk proses mudik Mari kita saksikan bersama Kang Kanda Apa yang tukutannya Si Google Oke Ya, sobat-sobat ini Seperti biasa kalau dari Pasteur Selalu padat Ya, seperti biasa Oke, sobat-sobat sekalian Kita akan mudik Dari Bandung Pulang dari Denpasar Dan kita sekarang akan ngintip nih Situasi Tol Cisumdawu Seksi 23 Dua dan tiga Sampai exit tol Cikmalaka Kemarin sudah disurvei oleh Bupati Bahwa menjadi alternatif Untuk mudik Nah, apakah sekarang bisa atau tidak nih Saya mencoba Dari Bandung Nanti masuk Exit tol Cilinyi Dari Cilinyi langsung masuk ke tol Cisumdawu ya Yang selama ini baru sebatas Seksi 1 di Panglima Dan nanti Bagaimana situasinya Nanti saya laporkan Dalam video Oke, simak perjalanan Mudik Kang Kanda Sekarang itu adalah GBL Stadion GBL Stadion Gelora Bandung Lautan Api Oke, sebentar lagi Kita akan memasuki Exit tol Cilinyi Ya, sebentar lagi Dan langsung nyambung Ke tol Cisumdawu Terima kasih telah menonton! Ya, sahabat-sahabat sekalian Sahabat guys Jadi, teman-teman yang ingin Ke arah Sumedang Anda harus berada di Cilinyi itu Berada di posisi jalur paling kanan Coba lihat Untuk sebelah kiri Ini adalah Cibiru Tasik Malaya Garut Untuk kanan Jatidangor Sumedang Kertajati Nah, karena disini Serta hati ini Anda jangan masuk ke pintu Yang kiri adalah Pada ke paling kanan Nah, di paling kanan Di sini Karena di sini tidak ada Tua kali Ini juga kayak yang salahnya Nah, di paling kanan Kita belum ada gerbang ya Jadi, kita masuk Langsung nyambung Interkoneksi dengan Cisumdawu Nah, ini jembatan Simpang Cilinyi Ya, sahabat guys Jadi, ini Simpang Cilinyi yang sekarang Menjadi tren ya Menjadi Viral Karena Keunikan ya Nah, itu posisinya Seperti itu Nah, gerbang Cilinyi Jadi, itu Para Vaksin Oke, sahabat-sahabat sekalian Kita nikmati perjalanan Intinya adalah Kemarin Pak Bupati Sudah melakukan Peninjauan terhadap Jalan Tol Seksi 2 dan 3 Ya, diharapkan nanti pada Mudik Lebaran tahun 2022 Itu bisa dipergunakannya Memang Kondisi jalan Ini belum Tuntas Namun Kalau digunakan Sebagai alternatif Ini bisa dilakukan Sehingga Bisa mengatasi Tingkat kemacetan Nanti ketika mudik Jalur Gijan Dinangor Maaf Tanjung Sari Cadas Pangeran Sampai Kota Semuna Nah, kemarin memang Sudah ditinjau Sampai Cimalaka Itu sudah bisa digunakan Dan Kebetulan Kadis Hubnya Sahabat saya juga Saya juga mendapatkan Informasi barusan Jadi Memang itu sudah dibuka Tetapi Mulai H-7 H-7 Dan Dibuka hanya siang hari Dan tidak dalam keadaan hujan Sementara saya sekarang Mencoba masuk Pada kondisi H-10 Oke, ini kita sedang menikmati Jalan Sisu Belawu Yang seksi pertama Yang tepo hari Sudah saya upload Di YouTube Channel YouTube Tunggak Anda Pada hari ini tanggal 24 April 2022, ini yang tepat 21 waktu Indonesia 1346, saya mencoba masuk ke tol di Zumbau untuk melihat kekembangan persiapan menangani membludaknya harus mudik ya diperdiksi sampai 85 juta katanya nah ini keindahannya tol sedang disini nih sahabat-sahabat guys jadi jembatannya unik-unik ya ada beberapa pertemuan sehingga membentuk buruk jet atau zigzag kalau jatahnya atas itu mantap banget ya ini jalan nyambung di masa ini sehingga bikin zigzag selamat menikmati selamat menikmati Dari ini ya, ada di sini, nanti ini akan dibuka nih, jadi ini sebagai jalur alternatif dari sana ya, jadi ini yang ke Cimalaka nih, ke Cimalaka masuk ke sana, nanti ini dibuka kalau situasi daerah sumber dan macet ya, kalau tidak ini enggak, makanya jalurnya ada tuh, coba lihat, ya sampai sana, sampai sana ya, jadi ini hanya dilakukan pada siang hari ya. Oke, demikian semua-semua sekalian, informasi yang dapat saya sampaikan, jadi Alhamdulillah, jadi untuk alternatif ini bisa digunakan oleh, nanti pada mudik ya, pada mudik lebaran. Jadi, sekalian saya sampaikan bahwa alternatif untuk mudik ini sudah disiapkan oleh petugas, ini antisipasi kalau jalur dari Cairas Pangeran ke Cairas Pemudang itu sudah kursi full ya, kalau tidak maka ini tetap akan tertutup ya. Nah, satu lagi, informasi ini Pak Bupati ini akan dibuka pada tanggal H-7, lebaran, dan digunakan hanya siang hari ya. Oke, terima kasih, udah ada apa-apa, untuk sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap. Makasih, Wak. Aduh, oke. Kita dikawal. Itu ya, yang dapat kami sampaikan, jadi ini sudah dibikin polis lain, ya, sampai sana, ya. Jadi, artinya untuk mudik ini bisa digunakan. Oke, mari kita lanjut, kita tidak bisa lanjut, dan terima kasih, ya, udah dikasih kesempatan. Pak, terima kasih, Pak. Tata, sudah exit top, gerbang-gerbang pemulihan. Ya, sempat-sempat sekalian, demikian, barusan saya mencoba, masuk ke tol Cisumdawu, ya. Nah, tadinya saya pikir dibuka untuk langsung ke Seksi 2, ternyata masih ditutup, ya. Tetapi, ternyata itu sudah disiapkan, ya, antisipasi. Dan tadi saya dapat kabar juga dari Pak Kadis Hub, ya, bahwa jalan alternatif, ya, untuk mudik, lewat tol Seksi 2, itu memang sudah disiapkan. Jadi, jalan tol itu akan dibuka. Pertama, itu akan dibuka mulai H-7, H-7 Lebaran. Lalu, yang kedua adalah dibuka, itu, apabila tidak terjadi hujan, ya. Yang ketiga adalah dibuka apabila terjadi kemacetan di Cerdas Pangeran sampai ke Sumber Dangkota. Jadi, minimal, jalan untuk alternatif itu sudah disiapkan lewat tol Cisumdawu. Dan memang, sama-sama sekalian, untuk tol Cisumdawu, untuk sesi 2, sampai saat ini masih lama, ya. Masih belum bisa dibuka, ya, secara resmi. Tetapi, kalau dibergunakan dalam kondisi alternatif, itu sementara bisa. Ya, benar-benar saja, untuk yang mudik, bisa melalui jalur itu. Kalaupun tidak, berarti bisa melalui jalur biasa. Yang penting, sampai tujuan dan tidak mengalami kemacetan yang parah selama dalam perjalanan. Oke, selamat berlibur. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Dan semoga perjalanan Anda bisa dinikmati dengan senang. Ya, sehingga tidak stres dalam perjalanan. Dan semoga tidak macet, ya. Demikian, ini disampaikan oleh kakak Anda. Terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada hal-hal berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih.